Penyelah kalengku, penyelah kalengku, Kacang kemarin, jika narasi. Untuk menjaga jarak, maskernya tetap digunakan. Silahkan, kalian adalah mahasiswa dan mahasiswi, kawapan bangsa, kantor. Baik, kawan-kawan, sekolah, silakan menggunakan masker, kawan-kawan. Dan untuk yang memegang bendera, silakan maju ke depan. Dan yang memegangkan, silakan maju ke depan, kawan-kawan. Baik, adik-adik mahasiswa, mahasiswi, Kali ini akan batikan masker, Batikan juga, masker kalian bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelahkan, bagikan masker kepada penyelahkan. Kebenaran itu seperti wadah hari. Namun tidak putar seantara waktu. Tapi tidak akan pernah diwan sama sekali. Ada setelah esensi kemainkan dan kepermanfaatan. Hidup mahasiswa. Tiga kota, satu perjuangan hidup rakyat. Tidak ada usia. Saya berharap agar tetap mengutamakan protokol perjalanan. Adik-adik mahasiswa yang tidak pakai masker. Silakan pakai maskernya. Yang itu-itu kawan bagikan. Bagikan masker secara gratis. Kepada seluruh. Sama-sama kita, anak-anak kita. Nanti-nanti kita menghabiskan oleh mahasiswi. Terima kasih. Kita sudah punya masker, setahun dengan. Kita sudah punya masker. Hado-hado provokasi. hati-hati pencitraan jangan terima masker jangan terima masker kalau tidak ada masker baik kawan-kawan semuanya kita fokus komando kita ada disini bapak-bapak polisi tugasnya menjaga gak usah ngajarin pakai masker teman-teman bisa pakai maskernya oke kawan-kawan semuanya hari ini kawan-kawan sudah 7 tahun Presiden Jokowi berkuasa tapi masih ada keharapan bagi kita kawan-kawan masih ada keharapan kepada Presiden Jokowi kawan-kawan kenapa tidak kawan-kawan 7 tahun kita pernah diberikan janji-janji manis kawan-kawan itu tertuang dalam nawacita Presiden Jokowi sejak dulu zaman bersama Yusuf Kala sampai bersama KW Haji Maruf Amin tidak ada perubahan yang berarti kawan-kawan dalam mahal pemberantasan korupsi koruptor-koruptor besar justru malah mendapatkan tempat di arah Presiden Jokowi KPK dilemahkan lewat undang-undang revisi undang-undang KPK dan juga pemberhentian 58 pegawai KPK dengan tes ulasan kebangsaan yang betul kawan-kawan Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam kami datang kawah pasukan Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam kami datang kawah pasukan baik kawan-kawan terima kasih kawan-kawan dari aliansi TADEM, Sebekasi dan juga kawan-kawan dari ITPLN mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan baik kawan-kawan semuanya bukan hanya masalah pemberantasan korupsi di era Presiden Jokowi tapi kebebasan sipil kita terancam kawan-kawan negara kita ini seperti jadi negara kepolisian polisten kebebasan berpendapat baik di ruang fisik maupun di ruang digital di ancam warga negara dimuat takut ketika menyampaikan kritiknya padahal teman-teman kebebasan berpendapat itu adalah hak asasi manusia betul kawan-kawan kebebasan berpendapat itu adalah hak setiap warga negara sekarang pertanyaannya kita tidak boleh menyampaikan pendapat atau karena pemerintah kita berbuat salah sehingga mereka tersinggung kawan-kawan tidak boleh atau karena tersinggung kawan-kawan tersinggung kawan-kawan maka itu kawan-kawan kami dari PEM wujud berani menyatakan bahwa resim hari ini resim presiden Jokowi bisa disebut sebagai resim motoritarianisme semangat kawan-kawan resim yang seperti tidak mengerti bagaimana menjalankan kekuasaannya di negara demokrasi catatan malah ini kawan-kawan sudah terjadi sejak zaman periode pertama presiden Jokowi berlanjut semakin parah sampai periode kedua presiden Jokowi kenapa presiden Jokowi teman-teman presiden Jokowi adalah kepala kekuasaan tertinggi negara dia adalah penanggung jawab utama maka segala kebijakannya berpengaruh besar terhadap bangsa negara dan masyarakat Indonesia makanya kalau tidak bisa jadi presiden kalau tidak bisa memenuhi janji-janjinya apa teman-teman apa teman-teman saya tahu presiden tidak bisa diimplit presiden tidak bisa digugurkan dari jabatannya hanya karena tidak memenuhi janjinya tapi sebagai pejabat negara yang baik sebagai pemimpin yang senantiasa berkomitmen kepada rakyatnya yang memposisikan rakyat sebagai tuannya maka wajib bagi presiden Jokowi untuk memenuhi janjinya masih ada 3 tahun masih ada 3 tahun meskipun kita sudah tidak percaya lagi tapi tugas presiden Jokowi untuk terus memenuhi janjinya betul teman-teman betul teman-teman betul kami teman-teman BEM Universitas Jenderal Sudirman datang dari Purwokertop salah satu kabupaten di Jawa Tengah dan dari Allah kami tegas menyampaikan dosa terbesar dari presiden Jokowi di sepanjang era kepemimpinannya adalah peleman agenda pemberantasan korupsi dan kebebasan sipil yang terancam kawan-kawan maka saya ingin dengar teriakan balik kencang kawan-kawan untuk 7 tahun presiden Jokowi kita teriakan bersama-sama kawan-kawan teriakan 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 saya minta terakhir kawan-kawan angkat tangan kiri ataupun tangan kanan kawan-kawan kita lantangkan lagi sumpah mahasiswa kita kita buktikan hari ini mahasiswa bukan hanya bergerak atas dasar identitasnya saja tapi senantiasa menjadi agen of control dari pemerintah yang itu tidak pernah dijalankan oleh unsur kebuasaan manapun sumpah mahasiswa Indonesia kami mahasiswa Indonesia bersumpah kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu tanah air tanpa berindasan kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu bersayangkan terungakan keadilan kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu bahasa tanpa kebohongan bahasa tanpa bahasa tanpa kemunafikan jika ada seorang yang menyuarakan kebenaran maka pastikan aku satu diantaranya jika ada sepuluh orang yang menyuarakan kebaikan maka pastikan aku satu diantaranya dan jika hanya ada satu orang yang memperjuangkan kebaikan dan kebenaran maka pastikan maka saksikan maka pastikan dan saksikan akulah orangnya panjang umur perjuangan hidup mahasiswa hidup rakyat Indonesia hidup rakyat Indonesia hidup rakyat Indonesia hidup rakyat Indonesia terima kasih beramah pinjam mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati